Welcome Homepedias, ketemu lagi dengan Kanidia Ya setelah sekian lama guys, akhirnya Kanidia bisa kembali lagi Alhamdulillah kita bisa berjumpa di seksion pembahasan materi Dan kali ini Kanidia mau bahasin materi akuntansi Kayaknya materi akuntansi masih sangat kurang ya di Youtube Ekopedia Dan Kanidia bakal ngebahasin materi tentang persamaan dasar untuk perusahaan akuntansi jasa Oke jadi kita akan coba untuk membuat dan memahami konsepnya Nah untuk materi persamaan dasar sendiri itu kalian punya dua syarat yang harus bisa diselesaikan dulu Baru bisa menjawab materinya dengan mudah ya Pertama adalah kalian udah harus beres di pemahaman tentang jenis-jenis akun Jadi kalau kita saat ini lagi ngomongin tentang perusahaan jasa Jadi make sure kalian udah tau apa aja sih akun-akun yang ada di perusahaan jasa Nah Kanidia udah buat videonya tentang akun-akun yang ada di perusahaan jasa Nanti kalian bisa cari juga linknya di description box Biar bisa lebih paham kayak gitu Lalu untuk memahami persamaan dasar Syarat kedua adalah kalian memahami atau udah tau rumus dari persamaan dasar Jadi guys sebenernya apa sih maksud dari persamaan dasar Kita itu hanya ingin membuktikan bahwa dalam setiap transaksi akuntansi apapun modelnya Bakal selalu terpenuhi persamaan dasar akuntansi yang bujinya seperti ini Harta atau aktifa itu sama dengan utang ditambah modal Jadi nanti apapun kondisinya persamaan dasar ini harus terpenuhi Kalau tidak terpenuhi maka ya ada ya yang salah dengan analisis kita Nah untuk membuat persamaan dasar sendiri kita bakal banyak banget butuh kolom-kolom ya guys Ini bentukan persamaan dasar yang Kanidia buat untuk soal kita Nah untuk membuat persamaan dasar sebenernya tadi konsepnya adalah apa ya Harta itu jumlahnya harus sama dengan utang ditambah modal Jadi itu aja yang harus terpenuhi selalu selamanya Kayak gitu Utang ditambah modal Nah ini juga yang harus menjadi perhatian bahwa Kita tahu kan jenis-jenis harta itu ada banyak Nah untuk jumlah kolom harta itu sesuai nanti dengan kondisi soal Kalau soalnya kalian menganalisis ada 5 jenis harta Maka nanti kolom harta itu ada 5 Ada 5 yang kalian buat Kalau di Kanidia sendiri soalnya hanya 3 jenis harta Jadi kolomnya cuma 3 Begitu pula dengan utang dan modal ya Kalau utangnya kalian merasa ada 2 Jadi nanti bakal ada 2 utang ditambah modal Kalau modal sendiri dia hanya akan 1 ya guys Nggak ada tambahan kolom lagi Jadi biasanya sih kalau soal-soal yang dasar Kita udah dikasih tahu apa aja akun-akun harta yang dipakai Jadi lebih memudahkan untuk membuat kolomnya di awal Kayak gitu Oke Selanjutnya kalau mau membuat persamaan dasar Nanti deh kita coba buat analisisnya dulu ya Ini Kanidia udah siapin soal Tanggal 1 Januari 2022 Perusahaan C melakukan pengempulan bukti transaksi Untuk kepentingan pembuatan laporan Nah transaksinya dimulai dari 1 Januari katanya Investasi awal yang menjadi uang modal Dan dibayarkan secara kontan dari perusahaan C sebesar 10.500.000 rupiah Di sisi lain terdapat investasi dalam peralatan kantor Sebesar 1 juta rupiah Nah jadi yang harus dilakukan guys Kalau udah dapet soal seperti ini adalah Ya di analisis Buat yang udah pro Saya kalau udah analisis langsung dibuat Bersama dasar ya kak Boleh Boleh Tapi kalau kalian boleh coret Buat coret-coretan Itu juga boleh Memang sih Takes time Tapi menurutkan dia jawabannya jadi lebih Menghindari kesalahan ya Apalagi kalau masih belajar di awal gitu ya Jadi Kita akan coba analisis Tanggal 1 ini apa akibatnya Ingat ya guys Untuk semua transaksi akuntansi Apapun kondisinya Kita itu selalu ngambil Sudut pandang VOLFnya itu dari sisi perusahaan Bukan dari segi pemilik Atau pihak yang lain Dari sisi perusahaan Karena perusahaan di tanggal 1 itu Dapat investasi Sebesar 10 juta 500 Dalam bentuk uang Dan ada peralatan sejuta Maka kita bisa bilang Oh berarti Ada uang ya 10 juta 500 Betul Nah kalau uang itu Kita bilangnya kas ya Kalau di akuntansi Kas kita nambah Karena kita yang dapat uang Sebesar 10 juta 500 Terus kita juga tadi Dapat investasi dalam bentuk peralatan Berarti peralatan kita Bertambah juga Milainya sejuta Terakhir Kita juga bilang bahwa Wah ini kan investasi Berarti itu adalah Modal dari si pemilik Modal pemilik totalnya berapa Karena tadi ada 2 jenis 10 juta 500 Tambah sejuta Ya kita jumlahin Dapatlah angka 11 juta 500 ribu rupiah Nah analisis kita ini Yang akan kita bawa Untuk menjawab Persamaan dasar Jadi 3 hal ini Kalau kita buat Nanti seperti ini Sudah kan dia buatin Ya kita biasanya Nulisnya Seperti ini ya Nah persamaan dasar juga Harus ada ini sih Kan dia lupa mention juga tadi Ini adalah Judul laporan Nah jadi Jangan sampai kita Ngebuat Laporan tanpa ada judulnya Orang kan jadi bingung Ini apa Nah ini persamaan dasar Akuntansi Nama perusahaan Dan periodenya Ingat untuk judul laporan Udah dari sonoknya Aturannya sudah seperti ini 3 baris gak ditambahin Gak dikurangin Dan formatnya Udah seperti ini Biasanya kalau Mau ditambahin Kan dia Biasanya taruh disini Dalam rupiah Kenapa? Karena kan dia Gak terlalu suka Pake RP-RP Tapi kalau kalian Udah ada RP-RP Di dalamnya Yang gak usah Dalam rupiah Jadi itu Dibalikin lagi Ke selera kalian aja Oke Kita tulis dulu Tahunnya Tahun 2022 Lalu dimulai tanggalnya Penulisan tanggal Juga udah akan Dia pernah sebut Boleh Januari 1 1 Januari Dan seterusnya Yang penting Sesuai lah Dengan kaedah penulisan tanggal Cuma banyak kan Orang menulisnya Kayak gini guys Janu 1 Dan seterusnya Nah tadi kita bilang Bahwa apa Di tanggal 1 Kas bertambah Nah 10.500.000 Yaudah kita cari aja Kolom kas Oke Di kolom pertama Udah ketemu nih kas 10.500.000 Langsung ditulis aja Kayak gini Ya Seperti itu Kas udah beres Kas udah beres Kita masukkan Dalam persamaan Kita cari Cari peralatan Peralatan Ketemu disini Dia 1 juta Berarti kita tulis 1 juta Oke selesai Salam lu dari tadi nih Terus ada lagi Modal Modal kita lihat Ada modal nih Di ujung 11.500.000 Oke Udah selesai Nah ada hal yang harus Diperhatikan baik-baik Di kolom keterangan Kolom keterangan ini Itu hanya diisi Kalau kolom modal terisi Ya jadi Diisi Saat Kolom modal Juga terisi Jadi kalau misalnya Di satu tanggal itu Nggak ada transaksi Ke tanggal Ke kolom modal Nggak usah diisi Si keterangannya Nah karena ini ada Isinya modal Keterangannya pun diisi Nah mungkin kalian bertanya-tanya Modal itu cuma modal Tok ya kak Nah kalau di persamaan dasar Ini yang unik Karena modal Kolom modal Itu bisa terisi Untuk 4 kejadian Yang berbeda sekaligus Kejadian apa aja kak Ini udah kan dia Coba zoom in dulu Biar lebih gede Yang pertama Kalau misalnya Ada investasi Maka ditaruhnya Di modal Ya kayak tadi Kasus kita ya Dan dia akan Menambah modal Kalau ditambah Nggak usah ditulis Plus gitu ya guys Nggak usah ditulis Kayak gini aja Terus kalau misalnya Dia ada Kondisi kita Mendapatkan pendapatan Itu juga bakal Nongkurung di kolom modal Dan dia juga Bakal menambah modal Nanti ada contohnya Terus kalau ada beban Misalnya bayar gaji Dan seterusnya Beban juga bakal Dikasih masuk Ke kolom modal Tapi nanti Nilainya ini Nilai si beban Bakal mengurangi Nilai modal Ya kayak gitu Terakhir ada Frive atau Preve Dia juga sama Akan mengurangi modal Nanti ada contoh soalnya Biar kita lebih paham Ya Jadi ada 4 kondisi Yang bisa menyebabkan Kolom modal kita terisi Once kita mengisi Kolom modal Maka Kita juga harus Mengisi kolom Keterangan di tanggal itu Oke Itu untuk penjelasannya Semoga bisa dipahami Nah sekarang kita Udah selesai di kolom Transaksi tanggal 1 Beres seperti ini Untuk di awal Kalau sudah seperti itu Kita bisa langsung Pindah ke tanggal selanjutnya Nah di tanggal selanjutnya Katanya Pengeluaran untuk Kepentingan Pembayaran sewa gedung Selama 1 bulan Dengan harga 1 juta 100 ribu rupiah Jadi kita ada Bayar sewa Nah karena kita Bayar Berarti apa Yes Kas kita Itu bakal Berkurang Nilainya berapa 1 juta 100 Untuk apa Transaksi ini Untuk bayar Sewa Bertambah Bertambah Maksudnya Ya gitu Jadi bukan Berarti dibayar Berarti berkurang Nggak Kayak gitu Oke Jadi ada 2 hal Yang berpengaruh Di tanggal 2 ya Kas dan beban Sekarang kita langsung Aja masukkan Dalam persamaan dasar Seperti biasa Tulis tanggalnya Januari 2 Langsung ditulis 2 aja Kalau udah format Jan kayak gini Dan kita cari Akun yang Berpengaruh ya Tadi Kas bernilai 1 juta 100 Tapi kita bilang Nilainya berkurang Nah ini ada Perhatian khusus Setiap kali dia berkurang Kita tulisnya Seperti ini Dalam kurung Ya jadi itu ada Tanda penulisan ya Kalau dia bertambah Tulisnya biasa aja Tapi kalau dia berkurang Ditaruh dalam kurung Kayak gitu Jadi dalam kurung 1 juta 100 Tadi ya Nah selanjutnya Kita bilang beban Kalau kita cari-cari Disini Nggak ada kolom beban Boleh nggak Buat kolom beban Nggak boleh Harap hukumnya Kolom beban muncul Di persamaan dasar Beban sekali lagi Nongkolongnya di Modal Nah jadi Tadi kita bilang Kalau ada beban Modal berkurang Nah jadi Beban kita tulis tadi 1 juta 100 Dia berkurang Si modalnya Bukan bebannya yang berkurang Bebannya Modalnya yang berkurang Yaudah Kayak gini Kita taruh Dalam kurung Yang berarti Nilainya berkurang Ya Semoga bisa dipahami Dan karena kolom Modal kita terisi Maka Yes Kolom keterangan kita Harus diisi Diisinya dengan apa Ya diisi dengan Kondisi yang nyambung Kalau ini 1 juta 100 Adalah beban sewa Maka kita tulisnya Beban sewa Jangan cari Pendapatan gaji Pendapatan gaji Beban gaji Nggak nyambung dong Besti Jadi Ditaruh yang nyambung Nah sebelum kita Melanjutkan diri Untuk keterangga Tanggal selanjutnya Mulai Kita harus Memulai untuk Merekap Kondisi yang sudah ada Tadi kan dia bilang Apapun transaksinya Harus kondisi Harta sama dengan Utang tambah modal Terpenuhi Kalau kalian mulai Dari tanggal 1 Semuanya harus Seperti itu Tadi kelupaan Jadi Kita mulai hitung Harta sama dengan Modal di tanggal 1 Kayak gimana Kalau harta kita Bisa lihat Ada 2 kolom 10.500.000 Tambah 1.000.000 Berarti 11.500.000 Hartanya Bener Terus Kalau modalnya Tambah utang Berapa Ini utang 0 11.500.000 Modalnya Kalau di jumlah Sama angkanya Maka bener Jadi kalau kalian merasa Saya mau ngecek Ah kak Apa ini salah Apa bener Boleh transaksinya Per baris Di analisis Kayak gitu Nah sekarang kita mau lihat Setelah kita memasukkan Tanggal 2 Bener gak sih Catatan kita Corepan kita Nah caranya adalah Kita rekap Biasanya kalau direkap Itu dibuatin Kayak garis yang agak bold Kayak gini Untuk tahu Rekapan sekarang Nah caranya kita rekap Ke bawah aja guys Jadi ini 10.500.000 Tadi si kas Karena dia dalam kurung Berarti tadi apa Ya minus Atau berkurang So dikurangin aja 10.500.000 Kurang 1.100.000 Dapatnya segini Karena perlengkapan belum ada Yang gak ada Ada yang biasanya Pakai garis data Kayak gini Boleh pakai 0 Dan seterusnya Gak apa-apa Peralatan Karena di sini 1 juta Terus setelahnya gak ada Ya berarti 1 juta tambah 0 Masih 1 juta Kayak gitu ya Utang gak ada di atas Berarti yang gak ada 0 gitu ya Terus kalau modal 11.500.000 Karena di sini merah Dalam kurung Berarti dikurangi 10.400.000 Jadinya Nah apakah terpenuhi Di sini syarat harta Sama dengan utang Tambah modal Harus terpenuhi Kita lihat Ini kas dan peralatan 10.400.000 Doang penjumlahannya Utang tambah modal 10.400.000 Maka terpenuhi Kalau kalian salah Gak usah lanjut dulu Karena ini akan menjadi Sebab asal muasal Nanti jawaban kalian Tambah ngacok ke bawah Jadi gak usah dilanjutkan Kalau belum seimbang Harta sama dengan Utang tambah modal Oke Semoga bisa dipahami Ini bakal panjang Pelan-pelan aja Nomor tiga Kita melakukan pembelian Untuk perlengkapan Dengan kredit Oke Senilai 900.000 Terus beli peralatan Dengan harga 1 juta Jadi dua-duanya Dibeli secara Kredit Kalau kredit Bahasa sederhananya Kita ngutang Ya Ngutang dan beli Dua hal Pertama-tama Yang kita beli adalah Perlengkapan Maka kalau kita beli Perlengkapan Perlengkapan kita Bertambah dong Nilainya berapa 900.000 Kayak gitu ya Terus Apalagi yang kita beli tadi Peralatan Nilai peralatan Kayaknya lebih gede Ya sejuta Jadi peralatan kita Nambah sejuta Tadi kita Membelinya secara Kredit Berarti ada Utang Jadi utang kita Bertambah Nilainya berapa Ya karena kita beli Dua hal ini Semuanya utang Berarti Totalnya Sejuta 900 Itu yang kita Masukkan ke dalam Persamaan dasar Nah akan ide cepat aja Jadi kalian langsung Kayak gini Di tanggal tiga Kita lihat nih Perlengkapan Peralatan Masukkan angkanya Tadi perlengkapan 900 Peralatan Sejuta Utang Sejuta 900 Ya udah ditulis Seperti itu Kalau modal Karena gak ada Ya just Let it be gitu Gak usah diapa-apain Gitu Ya dan Sebelum lanjut Kita buat lagi Garis yang bold Untuk recap lagi Sama dari atas Tadi kas 9.400 Terus gak ada Kas disini Maka sama aja Berarti Tinggal ditulis Seperti ini Perlengkapan Finally udah ada Seperti ini Lalu peralatan Karena ada temennya Kita jumlah Sejuta Tambah sejuta Dapat 2 juta Utang juga Finally udah ada Dari 0 Ditambah 1 juta 900 Dapat 1 juta 900 Dan modal Masih sama Angkanya Dan kalau kalian Mau ngecek lagi Boleh dicek lagi Nanti di tanggal ini Pasti nilainya Sama Harta Sama dengan Utang Tama modal Ya Gak usah diulang-ulang Karena kalau Ini lama banget Videonya Nanti mabok Nanti kalian Ya Oke Next Number 4 Disini ada Mendapatkan Pemasukan Jadi gak Ditulis Biasa aja Dan disebutlah Keterangannya Apa Pendapatan Jasa Setelah itu Apa yang kita lakukan Kita rekap lagi Dengan metode yang Sudah sama Yang tadi Kanida jelasin Next Number 5 Mana soalnya Melakukan pembayaran Untuk tagihan listrik Selama 1 bulan Nilainya 250 Oke Kita bayar listrik Maka Kas kita Berkurang Nilainya 250 Kita ada listrik Maka kita ada Beban Ingat Kalau sudah bayar Berarti beban kita Bertambah Nilainya berapa Sama 250 Dimasukkan Dalam persamaan Dasar Kita cari Kasnya yang mana Ya Kasnya 250 Karena dia berkurang Guys Maka kita tulis Dalam kurung Seperti ini Hati-hati ya Jangan sampai salah Setelah Kas Oke Biar kelihatan Kolomnya Kas Lalu kita Karena beban Berarti dia masuk ke Kolom modal Nah modal itu Yang paling ujung Nilainya harus Berkurangkan Kita kembali Ke aturan yang tadi Kalau ada beban Modal itu berkurang Beban mengurangi modal Jadi modal kita Berkurang 250 Taruh keterangan Beban listrik Setelah itu Kita rekap lagi 11.500.000 Dikurang 250 Dapatnya 11.250.000 Dilanjutkan Hal yang sama Sampai ujung Seperti itu ya Oke Next Number 6 Soal nomor 6 Pemilik Pemilik Membutuhkan Pembayaran Dengan Mengeluarkan Dana Untuk Kepentingan Pribadi Senilai 200.000 Oke Dia mengambil Uang untuk Kepentingan Pribadi Istilah kerennya Kalau di akuntansi Ya ada Private Private Jadi kita Kita bakal bilang Oke Kas kita Berkurang Karena diambil Pemilik Sebesar 200.000 Ingat ya guys Vogue nya Harus selalu Dari sisi Perusahaan Dan di akuntansi Perusahaan Berbeda dengan Pemilik Disini Pemilik Mengambil Duit Perusahaan Jadi Perusahaan Kasnya Berkurang 200.000 Dan ada Private Pengambilan Pribadi Dari si Pemilik 200.000 Maka kita Masukkan Dalam Persamaan Dasar Di tanggal 6 Kas kita Berkurang 200.000 Lalu Karena dia Private Maka dia Masuk di Modal Nilainya Juga Berkurang 200.000 Mengurangi Modal Si Private Itu Disini Kita Lihat Private Mengurangi Modal 200.000 Setelah Itu Kita Apakan Kita Rekap Oh Dan disini Salah Angkanya Salah Harusnya Cuma 12.000 Kebanyakan 120.000 Jadi Harusnya 12.050.000 Oke Kita Gas Di Tanggal 7 Kita Ada Pendapatan Masuk Oke Berarti Apa Sama Dengan Tadi Kas Bertambah Pendapatan Bertambah Dengan Nilai Yang Sama Kalian Bisa Lihat Nanti Kas Kita Bertambah Karena Pendapatan Berarti Masuk Di Kolom Modal Ditaruh Keterangan Setelah Itu Rekap Lagi Seperti Itu Terus Melakukan Pembayaran Tagihan Oke Karena Kita Bayar Tagihan Berarti Kas Kita Berkurang Beban Kita Bertambah Jadi Kas Berkurang Beban Bertambah Sama Kas Berkurang Ditaruh Ditaruh Dalam Kurung Lalu Karena Beban Maka Dia Masuk Di Kolom Modal Tapi Mengurangi Ditaruh Lagi Keterangannya Karena Modal Yang Terisi Setelah Itu Kita Lakukan Apa Lagi Rekap Lagi Nah Kalau Kalian Iseng Ini Udah Jauh Banget Kak Dengar Gak Sih Dicek Sih Silahkan Harta Itu Pasti Nilainya Sama Dengan Utang Tambah Modal Yang Diingat Aja Harta Itu Kolom Ada Tiga Kas Perlengkapan Peralatan Utang Modal Ada Dua Ingat Jumlah Kolom Ini Sangat Tentatif Beda Soal Beda Jumlah Kolom Oke Next Kita Ke Soal Nomor Sembilan Bayar Gaji Milainya 3 Juta Nah Berarti Kas Kita Berkurang 3 Juta Lalu Ada Beban Gaji 3 Juta Kita Lanjut Ke Persamaan Dasar Berarti Kas Kita Berkurang 3 Juta Nah Beban Modal Kita Berkurang 3 Juta Karena Ada Beban Gaji Setelah Itu Direkap Lagi Ya Mudah Harusnya Selama Kita Fokus Ya Karena Persamaan Dasar Itu Sebenarnya Mungkin Yang bikin Agak Sakit Kepala Kalau Misalnya Ngelatin Terlalu Banyak Angka Apalagi Kalau Kolom nya Banyak Tapi Kalau Latihan Dan Fokus Insya Allah Mudah Dan Sangat Menyenangkan Malah Kayak Gitu Oke Lanjut Masih ada Beberapa Transaksi Tanggal 10 Akhirnya Kita Dapat Penghasilan Lagi Nilainya 3 Juta Maka Mana Analisis Tanggal 10 Di Sini Dia Jadi Tanggal 10 Itu Kas Kita Bertambah 3 Juta Pendapatan Jasa Kita Bertambah 3 Juta So Tanggal 10 Kas 3 Juta Lalu Pendapatan 3 Juta Ini Tinggal Main Ujung Kalau Kalian Ingat Kolom Pertama Kas Kolom Paling Ujung Itu Modal Karena Modal Terisi Maka Keterangan Juga Wajib Diisi Dan Seperti Biasa Direkap Lagi Next Kita Mesti Ada Transaksi Di Tanggal 11 Membayar Kebutuhan Untuk Rekening Telepon Rekening Telepon Ini Biasanya Beban Telepon Ini Istilah Yang Agak Old Rekening Telepon Nilainya 100 Ribu Jadi Kas Kita Berkurang 100 Ribu Beban Telepon Kita 100 Ribu Sama Berarti Kita Tanggal 11 Kas Kita Berkurang Jadi Kalau Berkurang Kita Taruh Dalam Kurung Nah Tadi Bayar Listrik Jadi Modal Berkurang Ditambahkan Keterangan Beban Telepon Setelah Itu Kita Rekap Lagi Mudah Harusnya Next Sisa 2 Transaksi Lagi Penghasilan Masuk Lagi Nilainya 2 750 Oke Jadi Kas Kita Bertambah Lagi Pendapatan Kita Bertambah Lagi Masing Masing Nilainya 2750 Kita Masukkan Dalam Transaksi Tanggal 12 Kas Bertambah 2750 Dan Karena Pendapatan Masuk Di kolom Modal 2750 Kita Rekap Lagi Seperti Itu Terus Terus Apa Yang Kita Lakukan Di Ujung Di Akhir Kita Ada Di Transaksi Terakhir Perus Sancaya Membutuhkan Pengeluaran Untuk Kepentingan Pribadi Again Ada Private Private Nilainya 150 So Kas Kita Berkurang 150 Private Private Kita Nambah 150 Ditulis Di sini Kas Kita Berkurang 150 Berarti Dia Dalam Kurung Lagi Lalu Karena Private Dia Masuk Di kolom Modal Mengurangi Modal Perusahaan Jadi Kayak Gini Dikurangi Setelah Itu Kita Rekap Nah Kalau Sudah Selesai Rekap Dan Kita Sudah Tidak Punya Transaksi Lagi Kita Bakal Buatin Rekapan Ujung Nah Kalau Tadi Kan Kita Setelah Rekap Secara Diam Diam Tidak Ketahuan Kita Lagi Rekap Karena Kita Takut Jawaban Kita Salah Nah Di Ujung Kita Harus Rekap Secara Terbuka Untuk Membuktikan Catatan Saya Tidak Ada Salah Salah Nah Caranya Adalah Kita Buat Kolom Total Dengan Cara Ini Penjumlahan Dari Harta Jadi Kalian Gabung Aja Tadi Kan Harta Kita Cuma Ada Tiga Kolom Kas Perlengkapan Peralatan Maka Tiga Kolom Ini Kita Gabung 1 2 3 Kita Jumlahkan Dan Ketemu Angkanya 17 630 Lalu Lakukan Hal Yang Sama Kita Rekap Juga Kolom Utang Dan Modal Kebetulan Tadi Cuma Ada Dua Kolom Masing Untuk Utang Dan Modal Itu Satu Aja Kita Rekap Juga Angkanya Dan Hasil Rekap Itulasinya Harus Sama Besti Kalau Kalian Dapet Disini 17 Disini 16 Maka Beristifar Banyak Ada Yang Salah Dengan Kerjaan Kalian Jadi Kalau Kalian Merasa Saya Kayaknya Agak Perlu Banyak Latihan Dan Pelan Pelan Aja Yaudah Lebih Baik Pelan Pelan Aja Kalau Kalian Malah Takut Salah Karena Kalau Misalnya Kalian Salah Di Tanggal 7 Dan Kalian Nggak Recheck Nggak Double Check Nanti Bakal Pusing Banyak Kalau Nyari Kesalahan Ini Di Tanggal Berapa Perasan Gak Ada Yang Salah Jadi Lebih Kalau Kalau Masih Pemula Habis Recap Di Ini Aja Di Recap Aja Nggak Apa Si Ngambil Waktu Tapi Setidaknya Jawaban Kalian Nggak Salah Karena Biasanya Kesalahan Itu Banyak Model Salahnya Misalnya Kalian Harusnya Nulis Cuma 1.900.000 Tapi Karena Over Excited Kalian Nulis Sampai 19.000 Atau Cuma Nulis 190.000 Nah Itu Nge Ngefek Banget Sama Jawaban Kita Nah Kalau Kita Nggak Nge Recap Misalnya Masih Belum Terlalu Ahli Dan Malas Nge Recap Nah Itu Gahwat Jadi Lebih Baik Plam Tapi Pasti Tapi Kalau Misalnya Untuk Kepentingan Moikot Lomba Dan Seterusnya Menurut Kanidia Bisa Dengan Banyak Latihan Itu Akan Meminimalisir Kesalahan Kita Oke Itu Penjelasan Yang Lumayan Panjang Tentang Persamaan Dasar Akuntansi Semoga Bisa Dipahami Dengan Baik Dan Coba Di Drop Aja Kalau Misalnya Kalian Ada Request Untuk Materi Materi Tentu Saat Ini Kanidia Lagi Mencoba Untuk Kembali Istiqoma Untuk Kembali Rajin Rajin Upload Video Semoga Kita Dimudahkan Semua Proses Pembelajaran Dan Aktivitas Kita Buat Teman Teman Yang Lagi Belajar Semoga Terus Semangat Dan Dimudahkan Prosesnya Oke Itu Aja Yang Bisa Kanidia Share Untuk Kesempatan Kali Ini Thank you Duh Nonton Sampai Akhir Dishare Ke Teman Kalian Kalau Masa Ini Bisa Membantu Tetap Semangat Dan Jangan Lupa Bersyukur Alhamdulillah Sampai Jumpa Di Video Kandida Yang Lain Assalamualaikum